Di Fit With Mel kali ini, aku mau ajak kamu untuk melakukan unilateral training. Apalagi tuh, merapat di Fit With Mel. Hai, selamat datang di Fit With Mel sama aku, Melani Putri. Nanti kalau suka video ini, dikasih like-nya ya, di-share ke teman-teman yang butuh infonya. Dan jangan lupa di-subscribe ke teman-teman aku, biar aku makin semangat bikin video buat kamu. Dan sekarang, aku mau ajak kamu latihan unilateral atau unilateral training. Jadi, latihan ini sebenarnya lebih fokus kepada one leg atau one side gitu. Jadi gini, kalau kita lari itu teman-teman, kita kan kakinya tuh satu kaki di depan kaki lain, bener ya? Nggak lompat ya, nggak balap karung kan. Nah, jadi kita harus bisa melatih kaki kita supaya sama kuatnya antara kiri dan kanan. Seimbang. Nah, ini PR banget nih buat pelari. Karena, memang sudah dari sananya teman-teman, kaki kita tuh ada salah satu yang pasti lebih dominan. Pasti lebih kuat. Nah, sehingga yang terjadi, kalau ada satu yang dominan, satu yang lemah, ada yang akan kompensasi kerja keras terus nih. Nah, ini berpotensi cedera. Pun sama sebaliknya, kalau ada kaki yang lemah, dia akan sangat ketinggalan nantinya left behind. Sehingga ini juga bisa berpotensi menyebabkan cedera. Yang kuat tadi jadi stiff, jadi sangat kaku, yang lemah jadi weak banget. Jadinya itu juga menyebabkan potensi cedera. Karena itu, kita sekarang nyobain yuk yang namanya unilateral training. Let's go! Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!